Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pujuh jawaban LKS KD Inten dari warna kelas 12 PKN ya, PKN bakempat seluruh siang mengatasi rasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban jangan lupa subscribe like dan share sebanyak-banyaknya ke grup kelas kalian ya lanjut aja ke asesmen diagnostik ada 5 soal ini soalnya kalian bisa cek di buku kalian setelah itu ini dia jawabannya 1B, 2B, 3D, 4C 5C ya pembahasan asesmen 1 itu jawabannya B, informasi pada berita menegaskan bahwa pengadilan negeri telah menjatuhkan polis pada pelaku penipuan jawaban nomor 2 yaitu E, penegak hukum sebagai pihak yang bertugas menegakkan hukum harus mampu bersikap adil soal nomor 3 jawabannya A, kehadiran akan mampu ditegakkan apabila masyarakat mampu menaati hukum menghormati hak serta melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab soal nomor 4 jawabannya D, udara yang terjemah karena kegiatan penambangan batu barang menunjukkan adanya pelanggaran hak hidup keluarga sekitar soal nomor 5 jawabannya C, Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya penyelesaian masalah melalui meja hijau apabila musyara tidak mampu mencapai mufakat soal nomor 6 jawabannya B, gambar pada soal menunjukkan mobil parkir di rambut larangan parkir tindakan tersebut jelas melanggar hak pengguna jalan lainnya soal nomor 7 jawabannya A pasal 31 undang-undang NRI tahun 1945 mengatur hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan soal nomor 8 jawabannya E bendahara memiliki tugas mengatur dan mengelola keuangan uang yang dibawa oleh bendahara adalah milik seluruh anggota organisasi dalam hal ini anggota kelas menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan pendidikan dan kewajiban kemudian soal nomor 9 jawabannya A setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga perikongan agar tetap bersih dan sehat membawa sapa di sungai dapat menyebabkan penjembaran air merusak ekosistem soal nomor 10 jawabannya B masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah hingga mencapai mifakat Urayan jawaban nomor 1 manusia sebagai malu hit sosial harus saling menolong menjamkan ballpoint dan kepada teman saat tidak membawa menjadi kewajiban kita meminjamkan ballpoint saat ulangan harian menjadi salah satu upaya memujudkan hak mendapatkan pendidikan ada pun teman yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan ballpoint tersebut setelah digunakan jadi tindakan kanjihan dapat dikatakan sebagai peringkaran kewajiban soal nomor 2 jawabannya pendidikan cara berbasis panjang dapat membentuk generasi yang memiliki moralitas dan kesadaran tinggi akan keadilan melalui pembelajaran nilai nilai panjang selespat selesai manusia dan beradab generasi muda dapat tumbuh sebagai individu yang menghormati hak asasi manusia menuju tinggi keadilan dan sikap dan siap berkontribusi dalam menegangkan hukum demi masyarakat soal nomor 3 jawabannya setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat saat musyamarah hak tersebut harus dihormati dengan cara memperhatikan dan mendengarkan pendapat yang disampaikan menghargai pendapat orang lain menjadi kewajiban seluruh anggota soal nomor 4 jawabannya informasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan pengalokasian dana tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memprioritaskan dengan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 undang-undang NRI tahun 1945 alokasi dana pendidikan demi meningkatkan memutu pendidikan buupakan upaya pemenuhan hak warga negara yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD NRI tahun 1945 perbaikan memutu pendidikan baik peningkatan SDM ataupun pengenungan serna perasa karena diharapkan mampu mencoba terjadinya pelenggaran hak dan peningkatan kewajiban soal nomor 5 jawabannya kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh peserta diding piket kelas dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan tidak melaksanakan piket kelas merupakan bentuk pengingkaran kewajiban tindakan tersebut mengambat terpenuhi hak anggota kelas mendapatkan lingkungan yang bersih dan selanjutnya kemudian sesmen 2 ada pilihan ganda soal nomor 1 jawabannya C memberikan kesempatan anggota untuk beribadah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 yang menjamin setiap orang bebas memaluk agama dan berbadah menurut agamanya soal nomor 2 jawabannya E memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah merupakan bentuk penghormatan terhadap hak orang lain soal nomor 3 jawabannya A setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum setiap pelaku pelanggaran hukum atau aturan di sekolah harus diberikan sanksi tanpa tembang pilih soal nomor 4 jawabannya B pada tahap rancangan faktor penyebab dan dampak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum menentukan proyek yang akan dibuat soal nomor 5 jawabannya di proyek kinerja berarti kegiatan yang difokuskan pada pencapaian tujuan atau hasil tertentu produk kinerja berorientasi pada prestasi dan evaluasi hasil dengan menggunakan indikator kinerja soal nomor 6 jawabannya A selain dipengaruhi oleh iklim kebakaran hutan dapat disebabkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab seseorang soal nomor 7 jawabannya Cies panduk tertulis larangan menyontek yang dipasang di depan gerbang sekolah perubahkan proyek kinerja dengan tujuan mencegat jadi pengingkaran kewajiban soal nomor 8 jawabannya D sosialisasi merupakan bentuk perlaksanaan proyek kinerja dalam pupa yang mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban soal nomor 9 jawabannya jawabannya yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam situasi tertentu contohnya hak atas kebebasan berkumpul hak atas kebebasan berserikat hak kebebasan berpendapat soal nomor 10 jawabannya A model randomkan dalam mengatasi pelagaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi atas tahap rancang bangun dan menerapkan soal nomor 1 urayan jawabannya kerjasama antara institut teknologi dan bisnis ITB dragiri bersama dengan kantor wilayah kandil direktor jenderal pajak di JBL yang menunjukkan adanya proyek proyek organisasi proyek organisasi menjadi salah satu tahap pembangunan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kerjasama di bidang perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan membayar pajak oleh wajib pajak agar hak orang lain terpenuhi soal nomor 2 jawabannya sebelum membuat rancangan mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kita harus mengetahui faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu faktor penyebab longsor antara lain curah hujan tinggi perilaku masyarakat menabang pohon secara liar perilaku masyarakat membuka lahan dan mencerat hutan maupun pengambilan tanah untuk bahan bangunan kondisi ini akan berdapat pada musuh yang bangunan di sekitar lokasi hingga menyebabkan longsor bahkan banjir pada saat rancangan proyek yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menekali kuhadab yang terpenuhinya hak diri sendiri maupun orang lain soal nomor tiga jawabannya setiap orang memiliki hak yang harus dihormati menghormati dan menghargai hak orang lain merupakan bentuk sikap toleransi toleransi adalah sikap saling menghargai menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok sikap tidak toleran dapat menyebabkan perpecahan atau konflik karena tidak adanya saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain oleh karena itu setiap luar negara diwajibkan menerima sikap toleransi demi mencergah terjadinya pelagaran hak dan penyakaran kewajiban soal nomor empat jawabannya perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan PHBS adalah hidup yang mengutamakan kebersihan tubuh maupun hidup sekitar melakukan sosialisasi PHBS diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas hidup dan kesehatan hal tersebut perlu dilakukan demi terpenuhinya hak hidup dan hak atas kelangsungan hidup dengan ikutan yang bersih dan sehat soal nomor lima kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu bentuk pengingkaran kewajiban kesadaran hukum masyarakat dapat ditinggalkan melalui bentuk bicara kamu sebagai peserta didik dapat membuat produk maupun melakukan pementasan presentasi linsan kampanye sosialisasi pertunjukan teater proyek produksi dan kinerja tersebut dapat kamu jadikan pertimbangan dalam membuat proyek organisasi kamu dapat menjalin kerjasama dengan polres dan polseks tempat untuk menyelenggarkan sosialisasi maupun melakukan kampanye dengan poster pentingnya kesadaran hukum yang telah kamu buat asesmen harian nomor 1 jawabannya dipadagakan hukum dapat dilakukan oleh titus yaitu aparat hukum negara seperti kepolisian kejaksan badan peradilan maupun advokat soal nomor 2 jawabannya B pelanggaran hak dan penginggaran kewajiban tidak akan terjadi apabila setiap mampu mengadapkan sikap saling menghormati hak dan mengetahuan manusia soal nomor 3 jawabannya A masyarakat tidak hanya wajib mengetahui dan memahami hukum serta menati hukum dengan kesadaran diri soal nomor 4 jawabannya C korban salah tangkap pada dasarnya tidak melakukan kesalahan sehingga orang tersebut berhak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi nomor 5 jawabannya E trotoar adalah fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki berjualan di trotoar jelas melanggar hak pejalan kaki soal nomor 6 jawabannya A untuk rasa seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab yaitu dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban dekuan soal nomor 7 jawabannya A lawangan pekerjaan adalah salah satu upaya memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan perhidupan yang layak soal nomor 8 jawabannya E perpustakaan menjadi salah satu fasilitas yang berhak dinikmat di seluruh warga sekolah soal nomor 9 jawabannya B konten adalah satu informasi yang tersedia pada produk elektronik soal nomor 10 jawabannya B salah satu faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah kemiskinan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memulai kebutuhan dasar seperti makanan pakaian tepat berlindung pendidikan dan kesehatan soal nomor 11 jawabannya D pilihan A E merupakan faktor penyebab pelanggaran hak dan pergitaran kewajiban meskipun hanya menempuh jarak dekat pengendara motor wajib memakai helam soal nomor 12 jawabannya E aturan untuk antre mudah dicumpai di depan woket tiket soal nomor 13 jawabannya B proyek produksi adalah berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk fisik soal nomor 14 jawabannya A sosialisasi merupakan bagian dari proyek kinerja dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban soal nomor 15 KPU perubahan lembaga penjelang kera pemiliu yang bersifat nasional tetap dan mandiri soal nomor 16 jawabannya B lawangan pekerjaan diperuntukkan bagi para pencari kerja yang akan berujung pada berkeluar yang angka pengangguan soal nomor 17 jawabannya E proyek organisasi adalah usaha yang mengarah pada perubahan perubahan atau pengembangan dalam struktur proses atau kebijakan melalui sebuah organisasi soal nomor 18 jawabannya A merokok di area bebas kok perubahan tidak akan melanggar aturan yang disebabkan oleh sepert egois soal nomor 19 jawabannya penanganan suatu masalah akan efektif jika menganggah tahui akar permasalahan sebelum melakukan sosialisasi identifikasi faktor penyebab harus dilakukan agar langkah yang diambil tepat soal nomor 20 jawabannya A lirik tersebut penggalan dari lagu berjudul pohon untuk kehidupan cetan ewan false soal nomor 1 yang perayaan jawabannya tindakan pengendara motor melintasi jalur busway mencuramkan penginggaran kewajiban sikap egois dan rendahnya kesadaran hukum pengendara motor dapat menghambat hak busway untuk melintasi area tersebut akibatnya perjalanan lalu lintas busway menjadi terhambat soal nomor 2 jawabannya pemutusan hubungan kerja PHK dapat mendekatkan jumlah pengangguran tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak ini lanjutannya ya penginggaran kewajiban sebagai contoh parido sebagai pendara desa melakukan penggelapan uang setelah di PHK tindakan tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga soal nomor 3 jawabannya pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pajak bersifat memaksa sebagaimana tercantum dalam kasa 23 AUDNRI tahun 1945 tidak membayar pajak dapat menyebabkan wajib pajak tindakan tersebut dapat merugikan hak orang lain iuran wajib ini yang seharusnya dialokasikan untuk kemakmuran rakyat justru dialokasikan untuk kemakmuran rakyat justru menjadi faktor penghambat kesejahteraan masyarakat soal berempat jawabannya setiap orang berhak menyampaikan pendapat sebagaimana termuat dalam pasal 28E ayat 3 UUDNRI 1945 melarang memasang latraga di tempat tertentu bukanlah suatu bentuk pelanggaran hak karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 31E 2 UUDNRI Tentang kampanye penilaian umum hal ini dilakukan demi menjaga hak mendapat ketenangan bagi orang yang beribadah maupun sakit soal nomor 5 jawabannya pihak polres dapat menyampaikan bahwa memukalahan dengan cara membekar dapat menghasilkan asap yang mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar hal tersebut dapat mengganggu hidup setiap warga negara untuk mendapatkan keuangan yang sehat selain mengganggu kesehatan tindakan tersebut juga mendapatkan gangguan tindakan tersebut juga dapat mengganggu ekosistem hutan merusak hutan merupakan peringkaran kewajiban yang harus diberi saksi sesuai peraturan undangan melalui sosialisasi tersebut masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tinggi akan penting hutan atau uang terbuka hijau bagi kesehatan bersam sehingga tidak lagi melakukan upaya membuka lahan dengan cara membakar asesan kompetensi minimum jawabannya pasal 28 di ayat 2 kemudian pasal 28 di ayat 2 menjahit kemudian yang kedua disabilitas yang menjadi kelompok sasaran adalah jawabannya C itu nanetra kemudian nomor 3 dapat positif perlaksanaan kegiatan tersebut jawabannya adalah menekat tarah hidup dan disabilitas soal nomor 4 jawabannya diskriminasi soal nomor 5 jawabannya terganggu ekosistem sungai terganggu kesehatan masyarakat kemudian nomor 6 jawabannya B nomor 7 jawabannya limbah dapat mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan limbah harus diolah sebelum dibuang untuk meminimalisasi dampak yang terjadi pembuang limbah ke sungai dapat mendangkalkan sungai dan menurunkan kualitas air sehingga ekosistem sungai terganggu soal nomor 8 jawabannya mengidentifikasi dampak dari pengikiran kewajiban tersebut mencari tahu faktor penyebab seseorang melakukan hal tersebut soal nomor 9 jawabannya adalah hidup 10 adalah tidak berpada soal menambah pohon secara liar tindakan merusak lingkungan tersebut merupakan bentuk pengikiran kewajiban pengembangan pohon secara liar dapat menyebabkan berbagai bencana seperti banjir longsor erosis serta hilangnya habitat flora dan fauna oke sampai jumpa lagi pada asesmen akhir semester 1 jangan lupa di subscribe bye